. Kabur dari penjara menambah panjang daftar kasus hukum Satriandi, mantan anggota kepolisian yang pernah bertugas di Polres Rokan Hulu. Satriandi dipecat secara tidak hormat dari kepolisian karena terlibat kasus peredaran narkoba. Bukannya jerak, Satriandi justru terlibat lebih dalam-dalam sindikat narkoba. Pada Mei 2015, Satriandi digerebe aparat satuan reserse narkoba di kamarnya di lantai 8 Hotel Arya Duta, Jalan Diponegoro, Pekanbaru, atas kasus kepemilikan ribuan pilek stasi. Satriandi nekat melompat kebangunan di belakang hotel Arya yang jauh lebih rendah, namun gagal. Akibatnya ia terkapar kritis, dengan luka-luka serius dan patah tulang. Pada Sabtu malam, 7 Januari 2017, Satriandi menembak mati seorang pemuda bernama Jody Setiawan, yang juga bandar narkoba, bermotifkan persaingan bisnis. Akibatnya Satriandi diseret ke meja hijau dan difonis dengan hukuman 12 tahun penjara. Sekarang, Satriandi jadi dionan karena kabur dari lapas. Berikut video saat-saat Satriandi dibawa ke mapel resta Pekanbaru 9 Januari 2017, usai tertangkap di Batipu setelah kabur usai menembak Jody Setiawan yang juga bandar narkoba. Terima kasih telah menonton! Dari Pekanbaru, tim redaksi Tribun Pekanbaru melaporkan.